Sebelum memulai belajar, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol notifikasi yang berupa gambar lonceng. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like yang berupa gambar jempol ke atas, serta tombol share yang berupa gambar panah melengkuh. Ajak juga teman-temanmu untuk belajar dengan menonton video ini. Semakin banyak ditonton, subscribe, serta share, maka akan semakin banyak video semacam ini diproduksi oleh channel edukasi ini. Dalam dunia industri otomasi, proses komunikasi perangkat ke perangkat, atau komunikasi antar perangkat terjadi secara sistematis. Hal ini dilakukan melalui berbagai jenis jaringan komunikasi, dan protokol yang berbeda. Tergantung pada produsen peralatan proses otomatisasi, bisa menggunakan protokol yang sangat spesifik, atau eksklusif, atau mungkin protokol yang umum yang open atau terbuka, yang biasa dipakai untuk industri. Protokol terbuka inilah, yang diadaptasi oleh banyak produsen perangkat otomasi, agar mudah diintegrasikan pada produk mereka. Open protokol, berarti spesifikasi telnis dipublikasikan, dan dapat digunakan oleh siapa saja, secara bebas, atau dengan lisensi. Protokol terbuka biasanya didukung oleh kombinasi perusahaan, kelompok pengguna, masyarakat profesional, dan pemerintah. Hal ini akan memberi pengguna pilihan perangkat, atau sistem yang jauh lebih luas, yang dapat digunakan untuk memenuhi aplikasi tertentu. Keuntungan dari protokol terbuka adalah, dukungan oleh banyak produsen, vendor perangkat lunak, dan organisasi instalasi atau layanan, kelompok komunitas aktif, kemampuan untuk tetap update dan menambah kemampuan di masa depan. Salah satu protokol komunikasi otomasi yang paling umum, untuk menghubungkan perangkat elektronik industri, yang digunakan saat ini, adalah Modbus. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu protokol komunikasi Modbus, dan jenis komunikasi Modbus yang digunakan di industri. Sebelum kita mulai belajar dari video ini, pastikan untuk mengklik tombol like di bawah ini, dan pastikan untuk mengeklik tombol subscribe, serta lonceng untuk menerima notifikasi video Edukaze yang baru. Protokol komunikasi Modbus adalah protokol otomasi tertua, dan paling populer di bidang otomasi proses dan SCADA, atau Supervisory Control and Data Acquisition. Mengetahui cara membuat jaringan berbasis Modbus, akan sangat penting bagi teknisi, dan insinyur yang bekerja di bidang pekerjaan ini. Mampu mengintegrasikan perangkat dari produsen yang berbeda, adalah keterampilan yang dibutuhkan, dan pada akhirnya akan membuat Anda lebih berharga di industri ini. Modbus adalah protokol komunikasi, yang diterbitkan oleh Modicon pada tahun 1979 untuk digunakan pada PLC. Modicon saat ini dimiliki oleh Schneider Electric. Modbus menyediakan bahasa umum untuk perangkat dan peralatan, untuk berkomunikasi satu sama lain. Misalnya, Modbus memungkinkan perangkat pada sistem, yang mengukur suhu dan kelembaban. Yang terhubung pada jaringan yang sama, untuk mengirimkan hasilnya ke komputer pengawas atau PLC. Dan pengembangan dan pembaruan protokol, Modbus telah dikelola oleh organisasi Modbus. Organisasi Modbus adalah asosiasi pengguna dan pemasok perangkat yang sesuai dengan Modbus. Beberapa versi protokol Modbus ada untuk port serial, Ethernet, dan yang paling umum adalah Modbus RTU, Modbus ASCI, Modbus TCP, dan Modbus Plus. Modbus Modicon menerbitkan antarmuka komunikasi Modbus. Untuk jaringan multidrop berdasarkan arsitektur master and slave. Komunikasi antara not Modbus dicapai, dengan mengirim permintaan, dan membaca pesan jenis respons. Modbus adalah standar terbuka yang menggambarkan dialog komunikasi pesan. Modbus berkomunikasi melalui beberapa jenis media fisik, seperti serial RS-232, RS-485, RS-422, dan over Ethernet. Media fisik akan dipilih pada saat Anda membeli perangkat. Antarmuka Modbus asli berjalan pada komunikasi serial RS-232. Tetapi sebagian besar implementasi Modbus. Kemudian menggunakan RS-485, karena memungkinkan jarak yang lebih jauh, kecepatan lebih tinggi, dan memungkinkan untuk jaringan multidrop. Komunikasi master slave Modbus melalui media fisik serial RS-485, menggunakan koneksi transmisi, dan penerimaan dua kabel. Pada antarmuka sederhana seperti RS-485 dan RS-232, pesan Modbus dikirim dalam bentuk biasa melalui jaringan, dan jaringan akan didedikasikan hanya untuk komunikasi Modbus. Namun, jika jaringan kita memerlukan beberapa perangkat heterogen, seperti TCP-IP melalui ethernet, pesan Modbus disematkan dalam paket ethernet, dengan format yang ditentukan untuk antarmuka fisik ini. Jadi dalam hal ini, Modbus dan jenis protokol campuran lainnya, dapat hidup berdampingan pada antarmuka fisik yang sama pada waktu yang bersamaan. Struktur pesan Modbus utama adalah peer-to-peer. Modbus dapat berfungsi baik pada jaringan point-to-point maupun multidrop. Perangkat Modbus berkomunikasi menggunakan teknik master slave, atau seperti client server untuk ethernet, di mana hanya satu perangkat yang dapat memulai transaksi atau disebut query. Perangkat lain merespons dengan memberikan data yang diminta ke master, atau dengan mengambil tindakan yang diminta dalam query. Slave adalah perangkat peripheral apapun seperti transducer I.O., katuk, drive jaringan, atau jenis perangkat pengukur lainnya yang memproses informasi, dan mengirimkan pesan responsnya ke master menggunakan Modbus. Master dapat mengalamatkan slave individu, atau memulai pesan siaran ke semua slave. Slave mengembalikan respons ke semua query pesan yang ditujukan kepada mereka satu per satu, tetapi tidak menanggapi pesan broadcast. Slave tidak memulai pesan sendiri, dan hanya menanggapi permintaan pesan yang dikirimkan dari master. Permintaan master akan terdiri dari alamat slave. Kode fungsi dengan perintah membaca atau menulis data ke slave, bersama dengan data perintah tulis. Jika perintah tulis dimulai oleh master, dan pengecekan kesalahan. Pengecekan kesalahan adalah nilai yang dibuat master atau slave, pada awal transmisi atau respons, dan kemudian diperiksa ketika pesan diterima untuk memverifikasi bahwa isinya benar. Respons slave terdiri dari, data yang mengonfirmasi bahwa ia menerima permintaan, data yang akan dikembalikan, dan data pengecekan kesalahan. Jika tidak terjadi kesalahan, respons slave berisi data seperti yang diminta. Jika terjadi kesalahan dalam permintaan pesan yang diterima oleh slave, atau jika slave tidak dapat melakukan tindakan yang diminta, slave akan mengembalikan pesan pengecualian sebagai tanggapannya. Bidang pemeriksaan kesalahan dari bingkai pesan slave, memungkinkan master untuk mengonfirmasi bahwa isi pesan itu valid. Oke, dalam video ini Anda telah belajar tentang apa itu protokol komunikasi modbus, dan jenis komunikasi modbus yang digunakan di industri. Baiklah, Anda sudah menonton dan belajar dari video ini, dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta bagikan kepada teman-teman Anda lainnya. Terima kasih. Terima kasih.